Big Hit Music membantah BTS terlibat rumor narkoba dan bisnis hiburan dewasa baru-baru ini Big Hit Music menyatakan BTS sama sekali tidak berhubungan dengan rumor tersebut dan itu tidak benar sama sekali Kami akan menanggapi dengan tegas penyebaran rumor yang sembrono Sebelumnya hari ini, outlet media melaporkan rumor bahwa anggota BTS adalah pelanggan tetap di bisnis hiburan dewasa Yang sama di Gangnam yang sering dikunjungi Isonggyun dan G-Dragon Yang saat ini sedang menjalani penyelidikan polisi karena penggunaan narkoba ilegal Bisnis yang dimaksud dikatakan menetapkan harga alkohol sebesar 10 juta won Isonggyun dan G-Dragon didakwa oleh polisi setelah kepala bisnis membuat pernyataan tentang penggunaan narkoba mereka Pada saat yang sama, kecurigaan bahwa beberapa anggota BTS adalah pelanggan tetap bisnis tersebut juga muncul Pegamar BTS juga merilis pernyataan yang membantah rumor tersebut Dengan menyatakan, kami akan mengambil semua tindakan hukum yang mungkin dilakukan Termasuk tuntutan pidana dan ganti rugi perdata tanpa keringanan atau tolerasi terhadap penyebaran informasi palsu dan penceparan nama baik Terima kasih telah menonton!